Eh Ramalan Lidah yang tepat sekali Semangka, semangka Tenang, tenang saja dulu, tenang Nanti kalian semua pasti dapat giliran Ayo, kamu saja yang diramal duluan Aku jadi dakdik-dik Aku belakangan saja, enggak apa-apa kok Jangan aku jalan Yang pertama diramal duluan Sudah diramal, kamu saja Sudah kuduga, di masa depan kamu menjadi wanita yang cantik Aku, masa Iya, iya Di masa depan kamu nanti juga akan menjadi seorang wanita yang sukses loh Pokoknya, masa depan kamu sangat cerah Sizuka Oh ya, apa benar Iya, benar kok Rupanya Sunio sedang berlagak jadi peramah Kenapa yang lain bisa percaya begitu saja sih Paling juga dia bohong Eh, Sunio Nanti aku jadi penyanyi atau jadi atlet profesional ya Aku masih minggu nih Ayo, coba lihat tanganku juga Katakan nanti aku jadi apa Baiklah Tapi sebaiknya kau jadi atlet saja Oh, begitu ya Aku bingung Kenapa mereka sampai berebutan begitu sih Sunio, bagaimana masa depanku? Tapi aku mau jadi penyanyi Pasti kamu salah Coba ramah lagi Jadi penyanyi sih bisa Tapi kamu tidak harus nyanyi Serius Sunio Semakin lama dibiarkan, dia semakin sombong Ini tidak bisa dibiarkan Benar, benar ya Aku juga sama berpikir begitu Karena sebenarnya Tidak seorang pun yang bisa menebak masa depan seseorang Ada apa dengan paman itu? Bukannya semua orang pasti penasaran dengan masa depannya nanti Aku pulang Selamat datang Ini Mau kemana, Nobita? Aku minta tolong, Doraemon Tolong berikan semangkanya ke ibu ya Kok jadi aku? Masih lebih enak, Dorayaki Ini dia Pasti Nobita akan melakukan sesuatu yang aneh Dengan ini aku akan kerjain mereka sedikit Peramal lidah? Iya Aku bisa tahu apa yang terjadi di masa depan Hanya dengan melihat lidah kalian Ini Peramal lidah? Peramal, bukan peramal Hei Nobita, kamu pasti bohong Mana ada meramal lewat lidah Nobita geterlaluan Tolong meramal aku dong Mana ada meramal dengan cara seperti itu Kalau tidak percaya ya sudah Ramal si juga juga Boleh, boleh Tapi awas kalau sampai tidak terbukti ya Kita buktikan sekarang saja Kalian pasti terkejut Sunio ini orangnya kurang sabar Kalau kamu tidak berubah Bisa-bisa kamu terbakar oleh ulamu sendiri Kasih Hatsusuka akan mengalami kejadian buruk Awas akhir ya Jayan bermasalah dengan perempuan Kira-kira akan seperti apa ya? Masalah dengan perempuan? Iya benar Nih, kalau bicara yang jelas Nobita Kalau cuma melihat lidah Aku juga bisa Sunio Kakak Lihat ini Aku dibelikan ibu ikanat Itu dia Sunio Pulakan air ini Terbaka dan air sudah Berikutnya Hei, tak kecil Ibu baru beli ikan mas itu untuk adikmu Ibu, aku tidak bermaksud begitu Masalah dengan perempuan Ma'am, ikan masnya masih di sini Ah, seru sekali Sebenarnya aku kan tahu itu semua dari mesin waktu Hei, hei, hei Tunggu, tunggu dulu sebentar ya Tolong lakukan itu bataku Maksudku begini Tolong ramal aku ya Tapi jangan bilang siapa-siapa Diramal? Ma'am, sebenarnya aku tidak bisa Jangan bohong Aku melihatnya sendiri kok Apa yang kamu katakan tadi Semuanya benar-benar terjadi Dan itu menakjubkan Iya sih Tapi karena sebelumnya Aku kan pakai mesin wak Ma'am, pokoknya aku tidak bisa Aku mohon Aku sudah bingung sekarang Aku mohon Ma'am ya Rumahku persis di belokan situ Kenapa paman bawa-bawa payung? Ya, hari ini kan panas Kalau pakai payung kan lumayan Soalnya kalau di rumah terus makin panas Jadi aku jalan-jalan keluar Ah, kita sudah sampai Nah, ayo Silahkan duduk Duduk Iya Oh iya, kenalkan Namaku Genko Kaguzo Aku Aku ingin menjadi seorang penulis Penulis? Iya Sewaktu masih SD dulu Pertama kalinya aku menulis naskah novel Tapi Sampai sekarang belum ada hasilnya Kenapa? Itu Mungkin karena Aku tidak punya bakat barangkali ya Makanya sekarang Aku ini sedang bingung Apa mungkin aku harus mencari pekerjaan yang lain ya? Mungkin itu bisa lebih baik Tapi bagaimanapun Sebenarnya aku belum mau menyerah Aku percaya kalau aku bisa Semangat, semangat Tapi aku tidak bisa Aku tidak berbakat Jangan menyerah Aku percaya pada diriku Tidak Kalau begini habislah sudah Setiap hari Aku selalu bingung begini Iya Entahlah Sebenarnya aku ditakdirkan Menjadi penulis atau tidak Kamu Iya Bantulah aku Aku harus bagaimana Aku mohon berikan petunjuk Ramal aku Iya Aku menghenti pamat Tetapi sebentar ya Hei Kamu mau kemana? Aku segera kembali Bagaimana dengan ramalannya? Aku lihat dulu Dilihat dulu Ramalida Iya Boleh kan Doraemon? Tidak boleh Mesin waktu itu tidak boleh dipakai Untuk tujuan semacam itu Tapi aku mohon Tidak Aku mohon Beri aku kesempatan untuk menolong paman itu Hanya itu saja kok Oh ya Doraemon Tolong aku ya Baik Baik Baiklah Tapi kali ini saja ya Keren Begitu dong Coba kita lihat Sekitar lima tahun yang akan datang Dan semoga saja paman itu Sudah berhasil menjadi seorang penulis Nah kita sudah sampai Ayo kita coba tanya pada seseorang Permisi Iya Ada apa ya? Bibi kenal dengan paman yang bernama Genko Kakuzo Kalau tidak salah dia tinggal di sekitar sini Apa? Genko? Sepertinya aku tidak pernah dengar Atau mungkin karena dia masih pemula jadi tidak terkenal Mungkin juga Tapi kita akan segera tahu Maaf lama Ini dia Hari ini panas sekali ya Iya benar Jadi itu yang namanya Genko Baiklah ini Selain tisu apa tidak ada lagi Kalau bisa ditukar dengan mie instan atau semacamnya Tapi kalau hanya segini aku tidak bisa Bagaimana jadi atau tidak? Iya, iya, iya Aku mau Silahkan Maman ini payah Sebaiknya dia berhenti saja Dia bisa terima atau tidak ya Tapi Kasihan juga Aku tidak tega Doraemon Ya kamu harus bilang Bicara sih memang gampang Doraemon Mau bagaimana lagi? Ternyata kamu Aku sudah lama menunggu Jadi bagaimana hasilnya? Apa aku akan menjadi seorang penulis? Begitu ya Ternyata aku tidak bisa Baiklah Mulai besok aku akan cari pekerjaan yang lain Aku tidak akan menyerah Pasti ada kesempatan lain untukku Memang hidup ini tidak selalu berjalan mulu Seperti yang kita inginkan Tapi sebagai seorang laki-laki Kita harus punya hati yang kuat Kasian sekali ya Berhenti menjalankan cita-cita yang diidamkan Sejak kecil pasti berat Tapi Kalau Taman Genko tidak jadi seorang penulis Sudah pasti masa depannya yang tadi kita lihat Juga jadi ikut berubah Jadilah cerita Sudah pasti seperti itu Jangan-jangan Dia jadi kayak raya Ayo Doraemon Kita pergi memastikannya Sebaiknya kita mulai dari mana? Kita tanya saja pada orang Permisi Iya? Ada apa ya? Apa di sekitar sini? Benar ada rumah orang kaya yang bernama Genko Sangat kaya raya Ah, aku tidak tahu Kok aneh? Padahal harusnya berubah loh Loh? Kok begini? Rumahnya masih tetap jelek saja Malah sepertinya semakin parah Halo, Pak Miki Apa ada orang di rumah? Jangan-jangan dia sudah putus asa Jangan bicara begitu dulu Nobita Pak Manko Paman baik-baik saja Paman Genko Bersumah kalian teriak-teriak begitu Genko belum pulang kerja Dia di pabrik Sepertinya dia benar-benar sudah berhenti menulis naskah Oh, kalian rupanya Kapan kalian datang? Yah, beginilah dunia baruku sekarang Kalian tunggu sebentar ya Yah, walau pekerjaanku berhubungan dengan makanan Tapi aku sendiri jarang makan Jarang makan sampai kenyang Oh iya, sudah lima tahun kita gak ketemu Kok sepertinya kalian tidak bertambah tua? Tidak, itu Ngomong-ngomong, Pak Maksudah berhenti menulis Oh, itu sebenarnya Sekarang aku sedang menulis cerita novel Walaupun kamu sudah meramal aku waktu itu Tapi akhirnya aku menyadari Suatu jawaban yang selama ini selalu membuatku bingung dan ragu-ragu Baik diramal atau tidak Itu tidak masalah Aku mulai dari kerja part time Yah, mungkin ini cerita yang memalukan Aku ini bukan orang yang berwawasan luas Bukan juga pekerja yang berpengalaman Aku ini paling Tapi akhirnya Aku tahu sekarang Setiap pekerjaan pasti memerlukan wawasan khusus Dan kita tidak boleh menyerah menghadapinya Dimanapun semuanya pasti sama Singkatnya Belajar dan bekerja itu dasarnya sama Maka tidak ada satupun yang bisa memisahkannya Jika keduanya digabungkan Tidak bisa membutuhkan hal yang baik Lakukannya pasti tidak akan mudah Tapi kita harus berjalan semuanya Kemudian sekarang Walaupun akhirnya cerita ini hanya aku sendiri yang membaca Tapi aku tetap ingin menjelaskan karanganku ini Seandainya tidak ada seorang pun yang mau mengakui karya ini Yang hanya ingin aku lakukan adalah Menjelaskan semuanya sebetulitas Hanya itu Kebahagiaan pesawat Ya seperti sedang menatap ke rumah Ini dia rumah Nasib orang tidak bisa ditebak ya Lebih baik kita jalani saja apa yang kita yakini Begitukan Doraemon Nobita Aku mohon Tolong Ramal aku satu kali lagi Bagaimana caranya Supaya aku bisa jadi penyanyi Aku bisa enggak Tolong Ramal Buang semua keraguan itu Jalani saja terus apa yang kamu yakini saat ini Aku sama si Jalani Sekarang aku jadi kembali percayaan diri Sebagai imbalannya Aku akan nyanyikan lagu untukmu ya Bagaimana Hei Nobita Tolong Ramal masa depan Sampai jumpa Untuk cita-cita yang satu ini Kalian juga setuju kan Kalau Dayan kita jadi penyanyi di masa depan Tepuk cita-cita yang satu ini Terima kasih.